Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 107, yaitu tahas kedua. Di sini kita akan mendengarkan dan menulis apa yang kita dengarkan dan apa yang kita tulis. Nah ini dia, dengarkan sebuah audio rekaman tentang graffiti. Nah itu yang kita akan kita dengarkan. Kemudian tulis kata-kata yang berhubungan dengan seni yang kamu dengar. Nah itu yang akan kita tulis. Nah di mana tulisnya? Tulisnya di sini. Kata-kata yang berhubungan dengan seni yang kamu dengar, kemudian kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini terjemahannya adalah bagaimana kamu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi tentang seni ya. Nah sekarang mari kita dengarkan bersama-sama audio recordingnya dan kemudian kita terjemahkan bersama-sama. Nah ini dia. The term graffiti comes from the Greek word grapheon, which means, to write. People have always drawn and painted on walls. Prehistoric man painted on the walls of caves, and those paintings are now considered valuable works of art. Graffiti was first found on ancient Roman architecture. If people draw on walls these days, it isn't considered art. It is called, graffiti, and often cleaned off as soon as possible. Graffiti art takes a number of forms. It can be an individual mark, usually just the initials of the artist, or something much larger, like a mural. Most graffiti artists prefer to be called, writers. A writer's signature with spray paint or maker is called a, tag, and each piece of graffiti art is, tagged. Communities of writers who are friends are known as, crews, and inexperienced writers are called, toys. For some artists, graffiti is a reaction to the circumstances of their lives, while for others it is a more thought-out artistic expression. The motivation behind a piece of graffiti can be happiness or sadness, frustration or relief. For this reason, it is an art form that is very close to the hearts of the young. Graffiti as a youth culture began in America, but has become popular in many other countries. Its influences come from pop culture, especially music and cartoons. Graffiti is now so popular, it can be seen in many museums and art galleries. Nah, itu dia. Sekarang mari kita coba terjemahkan bersama-sama. Nah, ini kata-kata graffiti berasal dari kata-kata Yunani, yaitu grafein, yang bermakna menulis. Orang-orang yang selalu menggambar dan melukis di dinding. Orang-orang yang telah, ya. Manusia prasejarah melukis di dinding gua. Dan lukisan-lukisan tersebut sekarang ini dianggap bernilai karya seni. Graffiti pertama kali ditemukan pada arsitektur Roma Kuno. Jika orang menggambar di dinding hari saat ini, itu bukanlah dianggap sebagai seni. Itu disebut dengan graffiti. Dan sering langsung dibersihkan sesegera mungkin. Seni graffiti memiliki banyak bentuk. Ini bentuknya bisa sebagai tanda individual, individu. Biasanya hanya sebuah inisial dari seniman tersebut. Atau sesuatu yang lebih besar. Seperti sebuah mural. Kebanyakan seniman graffiti lebih suka disebut dengan writers. Seorang, sebuah tanda tangan writers dengan semprotan cat atau spidol disebut dengan sebuah tag. Dan bagian-bagian seni graffiti itu di tag atau ditandai. Komunitas dari writers yang saling berteman dikenal sebagai cruise. Dan writers yang tidak berpengalaman atau yang masih awamnya, itu disebut dengan toys. Kemudian, beberapa artis atau seniman. Graffiti bagi beberapa seniman, graffiti adalah reaksi dari keadaan hidup mereka. Sementara bagi yang lainnya, lebih ke sebuah ekspresi seni yang serius. Motivasi di belakang sebuah graffiti bisa menjadi sebuah kebahagiaan atau kesedihan, frustrasi, atau merasa lega. Bagi alasan ini, ini adalah bentuk seni yang sangat dekat dengan hati anak muda. Graffiti sebagai sebuah budaya anak muda dimulai di Amerika, tetapi telah menjadi populer di banyak negara-negara lainnya. Nah, ini mempengaruhi, pengaruh ini datang dari budaya pop, terutama musik dan kartun. Graffiti sekarang ini sangat populer. Graffiti itu bisa ditemukan di banyak museum dan galeri-galeri seni. Nah, itu dia untuk terjemahannya. Kemudian, kamu tulis di sini, apa-apa saja kata-kata yang berkaitan dengan seni. Kemudian, kamu tulis di bahasa Indonesia apa-apa. Kemungkinan yang bisa saya rekomendasikan itu adalah graffiti tentu saja, Terus ada drone digambar, painted, kemudian ada architecture, ada artist, ada spray paint, ada artistic, ada museum dan art galeri. Mungkin bagi kalian yang punya rekomendasi yang lain, silakan kamu buat dan sampaikan kepada teman-teman. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.